Apapun yang mengisi tidak akan berubah Ini justru godaan besar Kadang-kadang ada di dalam hati kita ini Wah yang mengisi bukan Kalau disini anggap saja deh Wah bukan kuya Nah ini problem Yang ngisi yang ada pengganti Kalau ternyata anda mundur Berarti kami pastikan anda ini bukan karena Allah Hanya karena kuya ya ya rugi Rugi serugi-ruginya Sangat kami cintai kami muliakan Hamba-hamba pilihan Allah Hamba yang telah dirindukan oleh Allah Kepada taman surga Yang rindu taman surga Insya Allah ahli surga Tempat belajar adalah taman surga Yang seperti yang disabdakan oleh Bakinda Nabi SAW Dan itu harus benar-benar kita yakini Bukan sekedar kalimat Yang kita dengar di telinga kita Atau dilihat oleh mata kita Ada berkumpulan lalu kita ikut-ikut tidak Harus kita yakini bahwa ini adalah taman surga Kalau taman surga Tentu aroma-aroma surga ada di dalamnya Dekat dengan pintu surga Karena sudah di tamannya Maka dari itu Cintakan kita Diri kita Kita berlatih untuk benar-benar mencintai taman surga Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah pilih kita Di antara orang yang Sibuk dengan kesibukannya Bermacam-macam kesibukannya Akan tetapi Allah memilih kita untuk berkumpul disini Dan kami tahu Yakin bahkan Semua punya kesibukan Macam-macam kesibukan Akan tetapi Lebih mengutamakan tempat seperti ini Itu tanda orang yang dipilih oleh Allah Dan itu berangkat dari keyakinan Maka yakini ini adalah perkumpulan yang paling istimewa Jadi kalau orang mengerti Ini perkumpulan yang paling istimewa Kalau kita gambarkan seorang pengusaha Seorang pedagang Jika ada sebuah keramaian Lalu dia menduga bahwasannya Dagangannya bakal laku disitu Maka Pasti dia menyiapkan barang dagang Untuk bisa jualan di tempat tersebut di hari itu Bahkan kalaupun ada acara macam-macam Akan di cancel Itu diganti Yang penting Di acara Jualan itu aku harus ada Karena berharap ada keuntungan yang besar Yang akan didapat Karena dia menduga Sekedar menduga saja Dia bisa seperti itu Waktu bibiknya mau datang Ntar bi Malam ini malam pasar Malam jualan bi Kalau bisa minggu depan bi Siapapun mau datang Ditunda nanti Acara apapun ditunda nanti Karena mau jualan di malam itu Karena malam itu malam ramai Padahal dugaan Belum tentu dagangannya dibeli Akan tetapi bagaimana orang yang meyakini Bahwasannya di taman surga Allah Ada pahala Ada rahmat dan sebagainya Ternyata hanya karena sesuatu Sesuatu kecil saja sudah tidak datang Macam-macam kesibukan yang sangat sederhana Menjadi tidak berangkat ke tempat Majlis ilmu Maka itu yang kropos adalah Keyakinannya Maka harapan kami adalah Jadikan ini nomor satu Nomor satu kan majlis Jadi majlis ini urusan kita langsung dengan Allah Urusannya dengan Allah Jadi anda datang kesini yang melihat Allah Dan Rasulnya Kan dikabarkan Amal kita akan ditunjukkan Dilihat oleh Allah Dan ditunjukkan kepada Beginda Nabi SAW Dan di taman surga Ada rahmat yang Allah turunkan Ada pengampunan yang Allah turunkan Ada keberkahan yang Allah berikan Belum lagi pahala-pahala Bahkan pahala-pahala seperti ini Pahala yang luar biasa Bisa mengalahkan Solat-solat sunat Yang kita tegakkan Karena ini untuk berbenah Berbenah hati Membenahi iman Membenahi akhlak Untuk solat Agar bisa khusyuk ini Maka dari itu Yakin Sehingga Menghadiri majlis taklim itu Tidak tergantung dengan Suaminya Kalau suaminya tidak berangkat Masih ada temannya yang ngajak Jadi berusaha Mungkin biasanya Diantarakan oleh anaknya Anaknya ada satu kesibukan Dia berusaha Bagaimana saya tetap datang Ketempat dengan mulia Termasuk diantarakan Luar biasa Dan tanda ikhlas Adalah Siapapun yang mengisi Tidak akan berubah Ini justru godaan besar banget Kadang-kadang ada Di dalam hati kita ini Wah Yang mengisi bukan Kalau disini Anggap saja deh Wah bukan buya Nah ini problem Yang isi yang ada pengganti Ada Kalau ternyata Anda mundur Berarti kami pastikan Anda Ini bukan karena Allah Hanya karena buya Yahya Ruki Anda Ruki seruki-rukinya Yang ngasih pahala siapa? Allah Yang ngasih pahala Allah Bahkan kami kasih kabar gembira Jika suatu ketika Kami kirim pengganti kami Harus yakin ini Kalau kami kirim pengganti kami Ketahuilah pahalanya lebih gede Harus yakin itu Kalau Anda bisa datang Lebih gede pahalanya Kenapa? Ada hawa nafsunya Melawan hawa nafsu Karena waktu Anda Ngaji dengan kami Rupanya hawa nafsu Di saat Nah Dia begitu Ini gambaran saja Sebab katanya Kalau kami tidak datang Menjadi sedikit Cuman yang suka begitu Tidak ada disini Ini pasti yang suka datang terus kan? Tidak Biasanya kalau diganti yang lainnya Pasti jadi sedikit Yang sedikit itu tidak datang hari ini juga Kalau Anda kan Masya Allah Masya Allah Justru kalau ngerti Buaya yang tidak datang Saya akan di paling depan Karena saya akan merangi Hwa nafsu saya Siap? Buktikan nanti Bulan depan tidak ke sini lagi Bu ya Saat Muhammad Kalau sampai Tolong saya pantau kamera dari jauh Karena Allah Ini benar kami sampaikan Ada sebagian itu Seperti itu Ada hawa nafsu Kadang tidak perhatian Yang memberikan pemahaman Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan seorang guru Akan Tapi Allah Kadang seseorang itu tidak faham Waktu mendengar Cuman dia tulus Ustadznya pun juga Tidak faseh-faseh amat Tapi sampai di rumah Kerasa di hati Itu namanya ilmu yang manfaat Yang Allah titipkan langsung di hati Tidak melalui telinga Karena tawaduknya Waktu menghadiri majlis Kusyuknya Waktu menghadiri majlis Berusaha untuk faham Tidak faham-faham Cuman karena dia tulus Allah beri pemahaman Melalui cara yang berbeda Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbihi